Intro Sungai Sa'dan Dekat Bukit Singki Menjadi Saksi Bisu Gugurnya Pungtiku Palau Nasional Asal Turaja Sulawesi Selatan Nama Pungtiku Barangkali terdengar asing Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia Mungkin tidak banyak pula yang tahu Bahwa pada tanggal 8 November 2002 Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri Menganugerahkan gelar pahlawan nasional Kepada Pungtiku Namun Tidak demikian halnya dengan masyarakat Turaja Yang sejak lama Memperjuangkan gelar tersebut Bagi mereka Pungtiku memang pahlawan Dan simbol perjuangan terhadap Kolonial Belanda Pungtiku Atau disebut juga Nek Basok Lahir di Pangalak Kawasan dataran tinggi Sulawesi Yang sekarang termasuk kecamatan Rendingalo Kabupaten Turaja Utara Pada tahun 1846 Ia anak dari penguasa Pangalak Siambek Karaing Dan istrinya Lekbok Kala itu Sulawesi Selatan Sedang mengalami Booming perdagangan kopi Perdagangan dikontrol oleh Para penguasa lokal Termasuk Siambek Karaing Setelah ayahnya wapat Pungtiku naik Menggantikannya Sebagai penguasa Pangalak Ia memperkuat Perekonomian setempat Melalui perdagangan kopi Dan menjalin hubungan Dengan suku-suku Bugis Di dataran rendah Ketegangan yang terjadi Di antara negara-negara Di utara Dan Selatan Pangalak Memicu meletusnya Perang kopi Pada tahun 1889 Hingga 1890 Ibu kota Tondon Sempat dikuasai lawan Sebelum direbut Kembali oleh Pungtiku Setelah itu Ia memperkuat pertahanan Dengan membangun Sejumlah benteng Awal abad ke-20 Belanda mulai menyerang Sulawesi Selatan Para penguasa lokal Berhenti berperang Satu sama lain Dan memusatkan Perhatiannya Pada Belanda Yang memiliki Kemampuan Yang jauh lebih unggul Namun Satu persatu Kerajaan Di Sulawesi Selatan Runtuh Dan ditaklukkan Oleh Belanda Hingga menyisakan Pungtiku Sebagai penguasa Terakhir Toraja Pada tahun 1906 Belanda sudah Menguasai Hingga sejauh Rantepao Utusan dikirim Ketondon Tetapi Pungtiku Menolak Untuk menyerah Ia malah menyerang Pasukan Belanda Namun Dengan persenjataannya Lebih lengkap Belanda Mampu menaklukkan Benteng Pungtiku Di Laliut Londong Menjelang Akhir tahun Dua benteng lainnya Akhirnya berhasil Ditaklukkan Belanda Setelah gagal Berulang kali Sepak terjang Pungtiku Membuat Gubernur Gubernur Jenderal Belanda JB Pan Hewits Memerintahkan Gubernur Sulawesi Yang saat itu Dijabat oleh Suar Untuk memimpin Langsung Penyerangan Pada pasukan Pungtiku Pasalnya Peperangan Melawan Pungtiku Memakan Waktu Lebih Lama Dibandingkan Pendudukan Tempat Tempat Lainnya Hal itu Dianggap Mencoreng Muka Pan Hewits Setelah Pengepungan Sekian Lama Dan Negosiasi Dengan Mantan Anak Buahnya Yang Dikemudian Bekerja Untuk Belanda Pungtiku Setuju Untuk Gencatan Senjata Awalnya Ia Enggan Tetapi Karena Diingatnya Bahwa Ibunya Yang Gugur Dalam Pengepungan Harus Dimakamkan Ia pun Setuju Dan Dipaksa Pergi Ke Tondon Mencium Gelagat Bahwa Ia akan Ditangkap Malam Sebelum Pemakaman Ibunya Pada Januari 1907 Pengtiku Melarikan Diri Bersama 300 Pengikutnya Ke arah Selatan Meski Harus Terus Mundur Menyusul Jatuhnya Bentengnya Satu Persatu Pengtiku Tidak Mau Menyerah Pada Belanda Persembunyian Pengtiku Di Hutan Mulai Terlacak Oleh Belanda Pada Tanggal 30 Juni 1907 Ia dan Dua Pasukannya Ditangkap Oleh Pasukan Belanda Pengtiku Menjadi Pemimpin Gerilya Terakhir Yang Ditangkap Setelah Beberapa Hari Ditahan Pada 10 Juli 1907 Pengtiku Gugur Ditembak Pasukan Belanda Di Sungai Saddan Ia Dimakamkan Di Pemakaman Keluarga Di Tondon Pemakaman